Ya, saudara-saudara kita berada dimanapun ya, yang menyaksikan kecurangan ini untuk tidak takut sama sekali karena kita semua menegakkan hukum dan kebenaran. Nah, menyangkut peretasan ya, Instagram ya, dari Pak Mahfud ya. Ya, ini memang sangat disesalkan, tapi ini bagian dari, ya menurut saya bagian dari, apa namanya, kecurangan yang sistematis, yang terjadi. Memang kita sedang melakukan penyelidikan mengenai hal ini, dan tentu akun Instagramnya Pak Mahfud akan direhabilitasi, akan diinstal ulang, tapi ini kan menunjukkan betapa kecurangan itu semakin masif, tidak saja pada percakapan-percakapan atau instruksi-instruksi di sebuah pertemuan, tapi juga masuk kepada akun-akun personal, ya, akun-akun pribadi dari Pak Mahfud, mungkin juga yang lain nantinya. Nah, ini, kalau ini dibiarkan, ini akan membuktikan bahwa inilah pemilu, inilah pilpres yang, menurut saya, ya, paling tidak demokratis, paling jelek, paling buruk, ya, pasca reformasi tahun 1998. Nah, ini, ini, ini tidak bisa kita, kita, kita terima, kita justifikasi atas alasan apapun. Kita akan mengambil upaya-upaya hukum, tapi kita juga mohon pihak kepolisian, ya, untuk betul-betul proaktif bertindak mendegakkan hukum, dan ini kan sudah jadi publik, ya. Pihak kepolisian tidak bisa hanya mendengar atau menunggu pengaduan. Pihak kepolisian mesti berproaktif untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan mengenai hal ini. Makasih, saya juga ada tambahan bahwa terungkapnya berbagai bentuk intimidasi yang diam-diam ada pergerakan rakyat untuk merekam, ini menunjukkan kekuatan perlawanan akibat intimidasi. Karena itulah dari tim pemenangan Ganjar Mahfud memberikan apresiasi terhadap mereka-mereka yang berani untuk membangun demokrasi yang lebih berkeadilan, yang lebih jujur, tanpa intimidasi. Untuk itu, handphone harus menjadi alat perjuangan. Dan rakyat, silakan masyarakat, setiap ada pertemuan-pertemuan yang mencurigakan, bawalah alat-alat perekam. Sehingga mereka yang akan mencoba menyalahgunakan kekuasaan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Mengapa Ganjar Prof. Mahfud MD harus dihadang dengan cara-cara seperti ini? Karena kepemimpinan Pak Ganjar Prof. Mahfud muncul dari bawah. Bahkan Pak Prabowo pun takut, saking takutnya dengan Pak Ganjar, bicara omong pun hilang huruf G-nya. sehingga menjadi omong-omong. Itu huruf G aja sampai ditakutin sama Pak Prabowo. Demikian dari saya, terima kasih. Baik. Terima kasih telah menonton!